KAPOLRES TANATO RAJA Salah satunya, pelaksanaan apel gelar pasukan dan dilanjutkan simulasi SISPAM Kota, Sistem Pengamanan Kota Operasi Mantap Raja 2024 dalam rangka pengamanan pemilihan kepala Daerah Kabupaten Tanaturaja bertempat di Plaza Kolamakale, Kamis, 15 Agustus 2024 Giat ini diadakan untuk memastikan kesiapan personil KAPOLRES TANATO RAJA Dalam mengantisipasi dan menangani berbagai potensi kerowanan yang mungkin muncul selama tahapan pilkada Kegiatan diawali dengan apel gelar pasukan yang dipimpin oleh KAPOLRES TANATO RAJA AKBP Malpama Lacopo dan dihadiri dari unsur Forkopimda, Bupati Tator yang diwakili Sekda, Dandim 1414 Garis Miring Tator Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan Negeri Tator, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, para Kepala Instansi Pemerintah Para Kepala OPD Tator, Personil KAPOLRES TANATO RAJA, para Tamu Undangan, dan Stakeholder lainnya Dalam amanatnya, KAPOLRES Tator menyampaikan Operasi Mantap Raja ini digelar bertujuan untuk mengawal dan mengamankan jalannya Pilkada, mulai dari tahap perencanaan, sampai dengan purna pelaksanaan Guna mewujudkan situasi kampit mas yang kondusif, khususnya Kabupaten Tanaturaja Terwujudnya pilkada aman, lancar, damai, senang, dan gembira adalah harapan kita semua Sehingga untuk mewujudkannya Polri Polres TANATO RAJA bersama TNI, PEMDA, dan seluruh instansi terkait Serta masyarakat TANATO RAJA harus saling mendukung dan bersinergi, kata KAPOLRES Masih amanatnya, ia mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat TANATO RAJA, dan semua pihak terkait Dengan penyelenggara, untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Dan memelihara kondusifitas kampit mas, selama pelaksanaan pilkada, himbaunya Di akhir amanatnya, KAPOLRES juga menyampaikan pendekanannya, yang perlu dipedomani dan dilaksanakan Kepada seluruh personel pengamanan, nantinya yang akan bertugas dalam operasi mantap RAJA 2024 ini, diantaranya 1. Pastikan seluruh personel dan peralatan yang digunakan, dalam mendukung operasi telah siap secara optimal 2. Deteksi DINI, terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu kampit mas 3 Selalu update informasi, dan situasi di lapangan 4 Pastikan pengawalan logistik pilkada, mulai dari distribusi hingga pengumpulan kembali, secara ketat dan cermat 5 Pastikan seluruh TPS, mendapatkan pengamanan yang memadai 6 Bantu fasilitas kelancaran pemungutan suara 7 Siapkan fisik dan mental, serta disiplin dalam menjalankan tugas 8 Kenali dan kuasai wilayah tugas, dan laksanakan tanggung jawab sebaik-baiknya, dengan mengedepankan profesionalitas, dan proporsionalitas, serta Senantiasa bersikap tegas, dan humanis dalam setiap pelaksanaan tugas 9 Pegang teguh komitmen neutralitas, dan integritas 10 Tingkatkan sinergitas, dengan melakukan koordinasi, kerjasama, dan komunikasi yang baik Antar instansi dan stakeholder terkait, serta seluruh komponen dan elemen masyarakat 11 Tetap puas pada, terhadap upaya-upaya pihak tertentu yang ingin mengacaukan atau menghambat Pilkada Kemudian selesai apel gelar pasukan, dilakukan pelatihan kepolisian, sistem pengamanan kota, sispam kota Ini sebagai upaya, untuk meningkatkan kemampuan penanganan unjuk rasa, dan menjaga keamanan, selama pelaksanaan pemilu kada 2024 Tanah Toraja mendatang Demikian dilaporkan Kontributor DNN TV Toraja Utara, Okisen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!